Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video yang menceritakan kisah sejarah singkat perjalanan hidup. Salah satu pahlawan nasional Indonesia asal daerah Minangkabau. Beliau bernama Abdul Moeis. Saksikan videonya sampai selesai. Abdul Moeis, lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat. Tanggal 3 Juli tahun 1883. Meninggal di Bandung, Jawa Barat. Tanggal 17 Juni 1959 pada umur 75 tahun, adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volksrat mewakili organisasi tersebut. Abdul Moeis, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden RI Soekarno. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1959. Abdul Moeis, adalah seorang putra Minangkabau, putra datuk, tumangguang sutan Sulaiman. Ayahnya, merupakan seorang demang yang keras menentang kebijakan Belanda, di dataran tinggi agam. Selesai dari ELS, Abdul Moeis melanjutkan pendidikannya ke Stofia, Sekolah, Kedokteran. Sekarang Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. Namun karena sakit, ia tidak menyelesaikan pendidikannya di sana. Abdul Moeis memulai kariernya sebagai klerk di Departemen Onderwis. NREDiens atas bantuan Merabendanon yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan. Namun pengangkatannya itu tidak disukai oleh karyawan Belanda lainnya. Setelah 2,5 tahun bekerja di Departemen itu, ia keluar dan menjadi wartawan di Bandung. Pada tahun 1905, ia diterima sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Bintang Hindia. Kemudian ia sempat menjadi mantri lumbung dan kembali menjadi wartawan pada surat kabar Belanda Preanger Bode dan Majalah Neraca Pimpinan Haji Agus Salim. Pada tahun 1913, dia bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin redaksi harian KOM Muda. Setahun kemudian, melalui Komite Bumi Putera yang didirikannya bersama Kihajar Dewantara Abdul Muis menentang rencana pemerintah Belanda mengadakan perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis. Tahun 1917, dia dipercaya sebagai utusan Sarekat Islam pergi ke negeri Belanda untuk mempropagandakan Komite Indi Wirbar. Dalam kunjungan itu, dia juga mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Teknis Hochskul Institut Teknologi Bandung ITB di Priangan. Pada tahun 1918, Abdul Muis ditunjuk sebagai anggota Volksrat mewakili Sentral Sarekat Islam. Bulan Juni tahun 1919, seorang pengawas Belanda di Toli-Toli, Sulawesi Utara dibunuh setelah ia berpidato di sana. Abdul Muis dituduh, telah menghasut rakyat untuk menolak kerja rodi, sehingga terjadi pembunuhan. Tersebut, atas kejadian itu dia dipersalahkan dan dipenjara. Selain berpidato, ia juga berjuang melalui berbagai media cetak dalam tulisannya di harian, berbahasa Belanda The Express. Abdul Muis mengecam seorang Belanda yang sangat menghina bumi putera. Pada tahun 1920, dia terpilih sebagai ketua pengurus besar perkumpulan buru pegadaian. Setahun kemudian, ia memimpin pemogokan kaum buru di Yogyakarta. Tahun 1923, ia mengunjungi Padang, Sumatera Barat. Di sana ia mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah, menentang pajak yang memberatkan masyarakat Minangkabau. Berkat aksinya tersebut, ia dilarang berpolitik. Selain itu, ia juga dikenakan Pasentelsel, yang melarangnya tinggal di Sumatera Barat dan keluar dari Pulau Jawa. Kemudian ia diasingkan ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini ia menyelesaikan novelnya yang cukup terkenal, berjudul Salah Asuhan. Tahun 1926, ia terpilih menjadi anggota Regen Capsrat Garut. Dan, enam tahun kemudian diangkat menjadi Regen Capsrat Kontroller. Jabatan. Itu diembannya hingga Jepang masuk ke Indonesia, 1942. Setelah kemerdekaan, ia mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Tahun 1959, ia wafat dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Karya, Salah Asuhan, novel 1928, difilmkan Asrul Sani 1972. diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Robin Susanto dan diterbitkan dengan judul Never the Twain oleh Lontar Foundation sebagai salah satu seri Modern Library of Indonesia. Pertemuan Jodoh, novel 1933. Surapati, novel 1950. Robert Anak Surapati, novel 1953. 53. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.